Bapak-Ibu sekalian bicara tentang kesehatan, sebenarnya cerita tentang kesehatan atau hal berkaitan dengan kesehatan itu dalam Islam sangat gampang, sangat mudah. Saya akan bagi beberapa, atau saya akan bagi menjadi beberapa hal yang mudah-mudahan nanti Bapak-Ibu jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita perhatikan kenapa manusia jaman sekarang gampang sakit, mudah sakit dan kalau sakit itu susah sembuh atau sulit sembuhnya atau lama sembuhnya. Maka kalau kita perhatikan manusia atau kita ini, Allah SWT sebenarnya sudah memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita semua tentang hakikat kita sebagai manusia. Mulai dari penciptaannya, mulai dari prosesnya, sehingga jadilah manusia seperti kita saat ini. Sehingga kalau kita mentadaburi ayat Allah dalam Al-Quran ya, disitu banyak sekali petunjuk-petunjuk yang sebenarnya, kalau kita kembalikan petunjuk tadi atau kita ikuti petunjuk tadi, maka kita akan sangat-sangat sehat ya sebenarnya, insyaAllah. Namun sebaliknya, jika petunjuk-petunjuk tersebut Allah SWT atau kita jauh dari hal-hal yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam petunjuk Nabi kita S.A.W. maka pasti akan banyak masalah. Contoh, contoh sederhana saja. Dunia kesehatan ya, atau dunia, ya dunia kesehatan syarau, atau dunia penelitian lah, mengatakan bahwa tidur yang sehat itu, waktunya menurut penelitian yang ada itu kurang lebih 6-8 jam. Dan tidur itu disebutkan atau mungkin disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, di waktu malam hari, dan Allah katakan disitu sebagai waktu istirahat atau malam sebagai istirahat. Wajah al-Nelaylali basah. Lalu, apa jadinya kalau seandainya seseorang melanggar itu terus dengan aktivitas dia? Melanggar terus-menerus gitu kan? Ini saya bicara normal dulu ya, nanti jangan tanya bagaimana dengan orang kerjasi, apa segala macam. Saya bicara normal dulu. Artinya pasti akan ada masalah. Ternyata, memang penelitian-penelitian menyebutkan bahwa, apa namanya, salah satu hormon yang sangat penting dalam tubuh kita, yang disebut sebagai hormon pertumbuhan atau GH atau growth hormone, itu memang munculnya atau, apa namanya, keluarnya itu saat-saat malam orang istirahat itu gitu kan. Artinya, orang-orang yang membiasakan dirinya dengan begadang, tidak ada manfaat, dalam hal mungkin kaitan dengan ibadah atau imannya dia, maka pasti akan muncul masalah di sana. Ya, beda cerita. Mungkin ada memang ulama-ulama yang mereka memang menyengajakan untuk tidak banyak tidur di malam hari, tapi untuk ibadah gitu kan. Tapi ada orang kan yang menyengajakan malam hari gitu kan, untuk sesuatu yang tidak ada kepentingannya untuk keimanannya, keimanannya malah justru malah melemahkan iman, bahkan melemahkan raganya. Itu yang saya maksud di situ. Jadi, poin pertama, bapak-bapak sekalian, kalau kita bicara menjaga imunitas kita, ya di saat wabah seperti ini atau tidak sekalipun ya, kita nggak usah bicara heboh-hebohan sekarang, tapi nanti habis dari sini malah justru kembali, apa namanya, ke hal-hal yang sifatnya tidak, atau melanggar dari konsep-konsep, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tadi. Maka, konsep pertamanya adalah, bersinergilah dengan alam. Maka tidak heran, buat sekalian, banyak ya, banyak sekali pelitian-pelitian menyebutkan bahwa, orang-orang yang berinteraksi dengan alam, yang mereka-mereka itu, dekat dengan alam, maka, kekebalan tubuh mereka itu terjaga. Mau buktinya? Oke, sekarang banyak orang luar biasa, mengkonsumsi suplemen vitamin D, gitu kan. Suplemen vitamin D. Padahal, apa itu namanya, kalau kita mengerti konsepnya, ya cukup berjemur sebentar, terpapar sinar matahari pada waktu, apa namanya, sinarnya matahari itu, apa, ramah buat kulit kita ya, di pagi hari, mungkin seperti itu, maka itu sudah cukup, untuk mensupply vitamin D, untuk tubuh kita. Apalagi di situ, kita menambahkan lagi, salah satu, sunnah nabi, atau mungkin, kebiasaan nabi kita, yaitu, melumuri, atau membasahi, kulit beliau dengan minyak zaitun. Kita tahu bahwa minyak zaitun, adalah salah satu minyak yang, sangat luar biasa, kandungan antioksidannya. Jadi kalau mau berjemur ya, kalau mau berjemur, itu bukan pakai, ya apa namanya, bahan-bahan kimia gitu, justru malah, kalau mau berjemur ya, berjemur maksudnya, mendapatkan paparan sinar matahari. Maka lumuri saja dengan, apa namanya, dengan minyak zaitun tadi. Atau kalau tidak ada minyak zaitun, Anda bisa berikan minyak VCO, ya juga boleh, insya Allah. Ini poin pertamanya. Maka poin-poin seperti ini, kalau kita jaga, maka otomatis kekebalan tubuh kita, justru malah akan sangat terjaga. Bahkan meningkat, bahkan meningkat. Ketika kita berdekatan dengan alam. Masalah sekarang, orang-orang di zaman sekarang, ya Anda yang bekerja mungkin ya, di kantor, atau segala macam, cobalah upayakan untuk badan Anda itu, terkena sinar matahari gitu kan. Terkena sinar matahari. Berjemur sebentar. Nanti kalau sudah cukup, sudah agak keringetan sedikit, sudah masuk lagi ke dalam, hangatkan atau mungkin dinginkan sebentar, duduk, mungkin minum air putih gitu kan, baru mandi. Atau juga, yang disebut dengan earthing. Earthing itu kalau bahasa kita menyekel. Menyekel. Jadi bagaimana kaki kita ini, itu bersentuhan dengan bahan dasarnya, yaitu tanah. Nah, jadi kalau kita lihat dalam surat, Al-Mu'minun, walauqat, alauz bin al-syafran, walauqat, walauqat, al-insa, amin sula, latin mintin, kata Allah. Yang menciptakan manusia itu dari, syaripati tanah. Jadi ada tanah dicampurkan dengan air, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi, tubuh kita itu, ya kalau dia dekat dengan, sumber asalnya, ya maka Masya Allah ya, Masya Allah, kita akan sangat-sangat, apa namanya, terjaga lah imunitasnya. Earthing itu sendiri sudah banyak ya, beberapa ilmuwan juga menyebutkan ya, bahwa ternyata earthing itu, atau ya nyeker tadi yang saya bilang tadi itu, itu efeknya luar biasa. Dia memberikan ibar kata menyuplai, ya nyuplai kayak elektron gitu lah, ke badan kita lah, seperti itu. Seperti halnya, kadang-kadang saya berpikir gitu kan, ilustrasinya itu kalau, listrik kan biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat listrik, ya listrik itu, bukan listrik, rumah yang tinggi-tinggi itu kan, biasanya ada apa tuh namanya, orang PLN biasa tahu, apa namanya, tiang gitu loh, tiang kan, yang di penangkap petir, penangkap petir itu, groundnya di mana? Dalam tanah kan? Iya, jadi dia nangkap gitu kan, petir-petir elektron apa, bebas kalau macam itu, untuk disahurkan ke tanah. Jadi manusia itu sebenarnya, waktu kita mikir-mikir, apa hubungannya dengan sholat gitu kan, salah satunya sih ya, tanah tadi itu. Jadi sholat itu kan, ibaratkan sama, kepala kita ini kan, parabolanya, nangkap semua kan, nangkap elektron apa, informasi semua, ditangkap sama kepala kita. Terus nge-groundnya gimana? Nge-groundnya sujud. Ya gitu loh, nge-groundnya sujud. Jadi, segala yang tadi itu, yang bermasalah, yang ditangkap elektromagnetik, wifi, bluetooth gitu kan, atau pikiran-pikiran yang bermasalah tadi, di-grounding semua dengan cara sujud. Jadi subhanallah ya, apa namanya, keterikatan manusia dengan alam itu, yang sebenarnya, kalau boleh saya katakan, adalah salah satu, cara kita untuk, memperbaiki, ya, medan elektromagnetik. Emang manusia punya medan elektromagnetik? Punya. Bahkan listrik aja punya. Buktinya apa? Kalau Anda datang ke rumah sakit, untuk perisa EKG, kan itu listrik jantung. Maka manusia itu kan, berhubungan satu dengan yang lain. Ada kan, bahkan beberapa orang yang mungkin, badannya agak-agak konslet gitu. Mungkin bahasa saya konslet. Itu kan, ada loh, saya pernah ketemu dengan orang, yang subhanallah ditaruh, apa namanya, lampu gitu, nyala lampunya. Nah, itu saya bilang tadi, makin badannya konslet kali ya, subhanallah. Ya, entahlah, mungkin tidak tahu apa bahasanya, tapi seperti itulah adanya. jadi keterikatan manusia dengan alam ini, yang membuat kita itu kuat sebenarnya. Sebagaimana saya ada sempat beberapa waktu lalu, apa namanya, pergi ke suatu daerah di Jawa Tengah gitu kan, itu saya masuk ya, masuk ke, pokoknya kalau saya sudah ke daerah itu, biasanya saya suka banget, untuk mendekatkan badan saya ini dengan alam. Salah satunya itu adalah dengan cara, kalau waktu dulu itu di Jawa Tengah, beberapa bulan yang lalu itu, itu subhanallah, saya berenang di kolam gurame. Anggapin gurame. Apa yang terjadi? Karena, ya, jarang-jarang kenalan sama, makhluk-makhluk yang ada di kolam gurame, ya otomatis, keluar dari kolam gurame, ya, gatel-gatel badan. Gatel-gatel badan. Lalu apa yang saya kerjakan? Apakah saya minum obat anti-gatel segala macam? Ya, enggak lah, ngapain? Ya, saya berendam lagi di sungai, yang bersih, kemudian, cuci badannya, di situ ya, dengan sabun yang ramah dengan kulit juga, habis itu hilang sendiri gatelnya. Tapi, badan saya sudah mendapatkan, teman baru, kenalan, ya, dengan, apa namanya, makhluk-makhluk yang ada pada, kolam gurame tadi. Begitulah seterusnya. Ya, termasuk, kalau Bapak-Ibu sekalian, apa tuh namanya, pernah, ada risetnya, dalam penelitiannya, bahwa, bakteri ya, yang ada di, mana tuh, di, kuburan. Ya, kuburan itu banyak sekali bakterinya. Ya, kalau kita lihat bakteri yang ada di kuburan, mungkin kita akan takut ke pemakaman. Takut, banyak banget bakterinya. Lebih banyak dari bakteri yang sekarang lagi, atau virus segala macam, yang sekarang lagi heboh-hebohan. Tapi, Nabi S.A.W., ya, Rasulullah S.A.W., yang mulia, ya, bahkan menyampaikan bahwa, kalau kita ke kuburan itu, disunahkan untuk membuka alas kaki. Ya, kita disuruh nyeker di kuburan. Biar badan kita, kenalan dengan, kuman-kuman tadi, atau bakteri-bakteri tadi, yang ada pada, kuburan tadi. . Terima kasih telah menonton!